Sementara itu dalam sesi tanya-jawab mengenai korupsi dan terorisme, Joko Widodo mempertanyakan adanya caleg Partai Gerindra yang merupakan mantan koruptor. Berikut cuplikan perdebatannya. Hormati dengan segala kerendahan hati, yang membingungkan kami adalah bahwa di antara Menteri-Menteri Bapak itu berseberangan. Ada yang mengatakan persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau import beras, jadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana pejabat yang Bapak angkat termasuk Dirut Bulog, Pak Buas mengatakan bahwa cukup. Kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan import komoditas pangan yang begitu banyak. Ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat. Karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja, Pak. Ya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah apa, dirapat-rapat saya persilahkan kok. Menteri-menteri itu saling debatnya saya persilahkan, saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import, tetapi kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. Bahwa kalau Menteri sama semuanya malah enggak, menurut saya malah enggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi. Penting sekali sekarang ini tidak usah. Menteri itu harus sama semuanya, berbeda enggak apa-apa. Debati-rapat saya persilahkan kok, enggak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya, baru saya putuskan, import atau tidak, baru kita putuskan. Menurut saya biasa, Menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu, tidak buat saya bukan sesuatu yang tidak baik, malah baik karena ada saling mengontrol dan masyarakat juga tahu.